Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berupa kesehatan dan lupa juga salam serta salam selalu kita selalu percurahkan kepada junjuman alam Nabi besar, imam besar kita satu-satunya manusia yang akan menolong pada hari kiamat satu-satunya manusia yang akan menyakfati kita satu-satunya manusia yang akan dicari pada hari kiamat Sayyiduna Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sendiri pengasuh pendok pesantren Tawibolokka hadirutusyeh kayaknya hadirutusyeh dan tak lupa juga mudah-mudahan sebelumnya kita datang terlebih dahulu mudah-mudahan dia sehat kembali mudah-mudahan dia bisa duduk bersama kita kembali Enam Amin Alhamdulillah rasa cinta saya, rasa mahabbar saya kepada beliau semua dan mudah-mudahan beliau semua disiharkan, mudah-mudahan beliau diberkahi umurnya amin dan tak lupa juga salam istimewa saya haturkan kepada kepada teman-teman seperjuangan yang telah hadir mengadakan acara terperlukan, mudah-mudahan berkumpulkan kita disini menjadikan salah sebab kita kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam selanjutnya kami disini kami selaku membawa acara yang akan menjadi acara pada malam kali acara yang pertama yaitu pembukaan yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang ketiga yaitu sambutan dari jahidham yang selanjutnya yaitu prakata santri putri selanjutnya yaitu hadro santri putra selanjutnya kreasi kosida alia selanjutnya juga adalah persembahan marawi santri putra yang selanjutnya adalah persembahan kodim sanawiyah selanjutnya kreasi jadid selanjutnya kreasi kelas alia selanjutnya kreasi kelas akibat selanjutnya kreasi acara yang terbuahi yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Muqarum besar fa'id kepadanya di persilakan selanjutnya kreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Ina kilalakum tefasaku Allah Allah Ina kilalakum Ina kilalakum tefasaku Ina kilalakum 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 Ina amanu Ina kilalakum 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 Terima kasih kepada Ustaz Fahid Yang sudah melantunkan acacar Al-Quran Ya acara selanjutnya Prakata dari Santri Putri Waktu dan cepat Kami bersilangan Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah 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 Pada malam hal ini, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili pihak keluarga panggung pesantren Tawidul Afqar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada St. Mandirik yang telah berjuang semenjak lulus dari sini, Alhamdulillah bisa berbagi ilmunya kepada adik-adik semua yang di sini. Kemudian kepada saudara saya, St. Mandirik termasuk saudara saya, meskipun baru-baru ini, ya 5 tahun lah, 6 tahun tadi kan kita dekat di Daniel sebelumnya karena memang jauh kita baru dekat-dekat itu ketika saya sudah ukim di sini. Tetapi perasaan 6 tahun ini perasaan singkat. Baru saja saya menemukan teman untuk berjuang di tanah Cibadak ini, ya. Di bumi Cibadak ini tak terasa ternyata sekarang sudah mau meninggalkan tempat kelahiran ini. Ya mudah-mudahan di tanah rantau saja bisa menjadi orang yang berguna manfaat ilmunya, ya mudah-mudahan lebih bermanfaat ilmunya daripada di sini untuk sekarang-sekarang. Dan ya kita harapkan mudah-mudahan suatu saat bisa kembali lagi ke bumi Cibadak dan bisa bergabung lagi dengan kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Ustadzul Inuha meskipun 4 bulan di sini, tapi teman-teman merasa sudah kena lama, sudah terbiasa dengan hadirnya beliau. Bahkan merasa sudah menjadi keluarga bagian dari kita. Jadi apabila hilang itu merasa ada yang kurang, ada bagian yang kurang. Meskipun 4 bulan ini, cuma saya sudah kena lama ya, sama beliau sudah kena lama di MAK, dulu 4. Ya 3 tahun lah, yang lebih 3 tahun. Kenal beliau. Kemudian di jauhnya, gitu kan, setelah itu di sini dan saya merasakan, merasakan apa, baru saja merasa senang gitu kan. Sekarang ada dua dekengan lagi, gitu kan. Ada dua teman lagi, ada tempat untuk bergeluh kesak, berjurah dan sebagainya itu. Tadi sudah senang dan sudah merasa sangat nyaman sekali. Ada yang mendukung, namun tiba-tiba ada kabar yang kurang menyenangkan akan pergi. Ya meskipun seperti itu, Alhamdulillah kita tetap memuji Allah dan mudah-mudahan di sana manfaat ilmunya. Mudah-mudahan di sana manfaat ilmunya dan bertemu teman yang menyenangkan atau tidak seperti di sini. Ini misalkan ya, seperti teman-teman yang suka ngelepotin. Jadi, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua saya meminta maaf. Ya, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di sini kurang perhatiannya, kurang ikhramnya, kurang memuliakannya. Itu pihak keluarga yang meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tidak bisa memberikan kebaikan apapun kecuali hanya mengucapkan Dan yang terakhir, saya hanya bisa mengucapkan apa yang dikatakan oleh Imam Ash-Syafi'i. Tidak ada kesenangan, tidak ada kesenangan yang menandingi sohbah, yang menandingi berbayangannya dengan teman-teman. Dan tidak ada kesedihan yang menandingi berpisahnya dengan mereka. Bahkan, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ash-Syafi'i, Abang beliau mengatakan Kalau tidak, bukan karena seserawangan dengan mereka, teman-teman. Alang-alang yang baik, kemudian munajah di waktu sahur. Buat apa hidup di dunia ini? Tidak ada gunanya. Jadi, ya ini merupakan sesuatu yang sangat kesedih. Ya, sedihlah. Kalau boleh saya katakan ini adalah tahun kesedihan. Amur Huzin. Kalau dikatakan Amur Huzin ini tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Karena berpisah dengan dua sahabat terbaik. Ya, dua guru terbaik. Termasuk guru juga sahabat guru saudara. Semuanya itu ada pada mereka. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena keluh ya. Mulut ini tidak bisa ngomong. Biarlah hal yang dibicara. Sesedih apapun, biarlah hal yang bisa dibicara. Karena susah untuk mengungkapkan. Bahkan kadangkala. Diam itu. Atau kondisi itu. Lebih bisa memahami. Keadaan. Lebih bisa memahami. Lebih bisa menyampaikan daripada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita. Ustaz Idham yang sudah menyampaikan sebutan. Mudah-mudahan merekam oleh hati kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali bersama guru-guru kita. Amin. Ya Allah ya Allah. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu penampilan. Penampilan Hadro Santri Putra yang akan dilanjutkan oleh Penampilan Khosida Santri Putri dan Marawi Santri Putra. Kepada yang kami bersilakan. Penampilan Panaman Muhammad 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 Amazon Muhammad 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 Terima kasih. 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 Ayo tidak kiri ya Iboleh Walaknya Nufi Mencokong BCW Emang nyawa ngebranteng Dasar bertindak ... client Barat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Amin Terima kasih Terima kasih Ya mungkin dari kami Dicegupkan segian Intinya kami mengucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Semoga Allah Memberikan kesehatan kepada beliau Amin Menambah kebarokahan Amin Dalam segala hal yang beliau inginkan Dan mudah-mudahan kita sebagai muridnya Dijadikan orang yang sukses Amin Amin Yang terhormat Seluruh keluarga besar Atau Idul Afkar Yang tidak bisa saya Sebutkan Satu persatu Mobil khusus Kakak saya Kakak, guru Apa ya Pokoknya segalanya Kang Idham Ibu saya Ibu Popi, Ibu Ayi Kakak saya Ibu Alis Dan semuanya Yang pertama Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada keluarga besar Tawidul Afkar Saya masih ingat Dulu tahun 2000 berapa Kesini itu, 2010 ya Kelas 7 Kelas 7 Kelas 7 Kelas 7 Bukanya masih jatuh kelas 7 Saya kelas 7 Disini subhanallah Ya seperti itulah Ketika pemikiran masih anak-anak Kondisi Tawidul Afkar Juga masih biasa Sampai sekarang Alhamdulillah Banyak sekali kisah dan juga ilmu yang sangat berharga saya dapatkan disini Ini juga kesempatan yang diberikan kepada saya oleh keluarga Tawidul Afkar Yang mana saya rasa subhanallah Amanah dan kesempatan yang selalu diberikan keluarga Tawidul Afkar kepada saya tidak akan bisa saya balas Masya Allah Semoga Ponpes Tawidul Afkar Tawidul Afkar semakin berkah dan berkembang Akan berserta keluarganya diberikan kebarokahan rizki, kebarokahan usia dan segala hal amin Alhamdulillah Hadirin Saya yang pertama itu mau memohon maaf kepada kalian Apabila selama ini banyak sekali perkataan saya yang salah ataupun menyakiti perasaan kalian Dimaafin gak? Dimaafin ya Kalau kalian mah insya Allah udah nol Udah direpress kemarin pakai semadap Gak ada lagi kesalahan-kesalahan kalian insya Allah Yang kedua Saya mohon doa Saya rasa Kata perpisahan itu terlalu kejam ya Bagi saya, saya gak kuat kayaknya Gak ada bedanya Sebagai mana kalian berangkat Yang dari Jonggol Yang dari Cibanteng Yang mana lagi Banyak Sebagai mana kalian berangkat kesini untuk belajar Saya juga nanti ke Padang akan belajar Dan tentu saja Namanya belajar suatu saat nanti akan kembali Dan semoga silaturahmi kita tidak putus ya Jangan, jangan putus-putus Silaturahmi, doa dan sebagainya Apalagi doa di sepertiga malam Orang-orang soleh seperti kalian Santri-santri pasti rajin terhajun Doakan saya Semoga menjadi lebih baik Dan kalian pun menjadi orang yang sukses Juga pesan saya kepada kalian Apa ya Rajin-rajin belajar Disini mumpung Mumpung guru-guru kalian disini masih segar Masih siap mengajar kalian Jangan leha-leha Jangan sia-siakan kesempatan Kalau sudah banyak kesibukan Nanti kalian sendiri yang menyesal Seperti itu Saya yakin disini itu pada semangat Santrinya mudah-mudahan Semangat itu bisa ditingkatkan Seperti itu Seperti itu saja Intinya Saya merasa Tidak ada perpisahan Kalian semua sudah mengisi hati saya Dalam artian Sejauh apa pun jarang yang mengisahkan Ya tetap Kalian itu sudah ada di hati saya Mungkin Inilah Yang membedakan kita Cuman hijab Biasanya hijab saya Antara Tawidul Afqar dengan rumah itu Paling berapa ratus meter Kalau sekarang Sama juga Paling berapa pulau Gitu kan Nah Saling menggerakkan saja Semoga Allah memberikan kesuksesan Bisa aja Bisa aja Al-Fadihah Bisa aja iya kena'amduh wa iya kena'amduh wa iya kanastahainya al-siratul mishnahfidim, al-siratul adil nantan al-adil nantan alaqadu biy'al-adil nantan